Halo semuanya, di video kali ini aku merekomendasiin warna-warna hijab yang wajib banget kita punya Jadi kita nggak perlu koleksi setiap warna hijab Karena warna-warna yang aku rekomendasikan di video kali ini itu bisa dipadupadankan dengan semua jenis warna So keep on watching, jadi ada 2 kelompok warna yang aku rekomendasikan di video kali ini Yang pertama itu warna basic atau warna-warna netral Dan yang kedua itu warna yang akan membuat kulit kita tampak lebih cerah Oke, warna basic yang pertama wajib banget kita punya adalah warna hitam Ini udah warna sejuta umat, warna penolong banget karena bisa masuk ke semua jenis warna Dan juga bisa bikin kulit kita tampak lebih cerah Jadi warna hitam itu emang aman banget dan harus banget ada di lemar kita Yang kedua adalah warna abu-abu Abu-abu yang aku maksud disini adalah abu-abu yang di tengah-tengah antara hitam dan juga putih ya guys Bukan abu-abu yang kebiruan Karena kalau abu yang kebiruan itu, dia nggak terlalu fleksibel dipadupadankan dengan banyak warna Dan juga di beberapa jenis kulit, abu yang kebiruan ini justru akan membuat kulit tampak lebih kusam Jadi sebaiknya abu-abu yang kehitaman karena dia tuh netral Kalau dipadupadankan dengan warna yang lain, dia akan melengkapi Sifatnya tuh bukan yang mendominasi, tapi justru akan melengkapi Yang ketiga itu warna putih Sebenarnya banyak orang yang menghindari warna putih dengan alasan selalu gagal kalau pakai kerudung warna putih Entah itu susah distelling, wajahnya jadi asimetris, dan lain sebagainya Yang kedua itu bikin kulit tampak lebih kusam Ya karena warna putih itu sifatnya menyilap cahaya ya guys Tapi jangan khawatir karena sekarang itu lagi ngetrend warna broken white Nah warna broken white ini warnanya jauh lebih netral daripada warna pure putih Dan dia lebih masuk untuk beberapa jenis kulit orang Indonesia Tetap bikin kulit itu tampak lebih cerah, nggak bikin kulit lebih kusam, dan lebih mudah distyling Jadi warna kulit itu nggak akan kalah kalau kita pakai warna broken white Ini bisa jadi alternatif Yang keempat itu warna coklat Nah warna coklat ini range warnanya banyak banget Dari coklat muda sampai coklat tua Ada banyak banget variasinya Semuanya itu netral, gampang diperibadankan dengan warna-warna yang lain Karena warnanya tuh nggak mencolok banget Warnanya sederhana, warnanya friendly Jadi jika diperibadankan dengan warna lain, dia akan saling melengkapi Nah kalian tinggal pilih aja warna coklat yang sesuai dengan kebutuhan kalian Bisa coklat yang muda, krem, milo, ataupun coklat yang tua That's okay Karena semuanya muda diperibadankan dengan warna-warna yang lain Coklat dengan merah masuk Coklat dengan kuning masuk Coklat dengan hitam lebih masuk Dan coklat dengan warna burgundy seperti ini juga masuk Semuanya bisa masuk dengan warna coklat Selanjutnya warna netral yaitu dusty pink Ini warna yang universal juga sebenernya menurut aku Karena dia tuh bukan pink yang gonjering banget Juga bukan pink yang pucat banget Jadi dia tuh di tengah-tengah Nah karena sifatnya netral ini, dia bisa melengkapi warna-warna yang lain Coba deh kalian mention Pink dengan orange masuk Pink dengan kuning pun masuk Pink dengan merah masuk Pink dengan biru itu akan jadi perbedaan warna yang manis So emang hampir masuk ke semua warna Di awal-awal juga aku hanya punya satu warna dusty pink Dan Alhamdulillah hampir semua baju aku bisa dipadubadankan dengan warna dusty pink ini Aku gak perlu repot-repot Baju ini harus pakai kudunya itu Karena bisa aku mix and match dengan hanya satu warna aja Selanjutnya adalah warna yang akan membuat kulit wajah kita tampak lebih cerah Sebenernya aku udah bahas sebelumnya Cara menentukan warna berdasarkan warna kulit dan juga undertone Tapi disini aku lebih menspesifikan warna-warnanya apa aja sih Nah yang pertama itu warna coklat Seperti yang udah aku sebutin di awal Warna coklat tuh warna yang netral Which is gampang dipadubadankan dengan warna lain Mudah melengkapi warna-warnanya lain Juga bisa membuat kulit kita tampak lebih cerah Kalian bebas memilih warna coklat yang mana Karena range-nya emang luas banget Mulai dari krem, nude, caramel, milo Atau warna coklat yang arahnya tuh jauh lebih tua Yang kedua warna hijau Ini ada dua warna yang akan aku rekomendasikan Yang pastinya bikin muka kita auto lebih cerah Yang pertama itu hijau botol atau hijau emerald Ini tuh hijau apa ya, hijau mahal Hijaunya klasik Dan kalau dipakai tuh bikin wajah kita auto lebih cerah Bukan hanya hijab Warna baju, hijau emerald pun bikin tangan kita, kulit kita jauh lebih cerah Dan karena sifatnya yang mahal itu guys Kita pakai hijau emerald Hanya simple aja Itu juga udah bikin penampilan kita perfect banget Tanpa dipakain aksesoris yang lain ya Jadi lebih upgrade itu loh guys Kalau pakai warna hijau emerald ini Warna hijau yang kedua itu army Aku yakin kalau dia familiar banget dengan warna ini Karena banyak banget yang pakai juga Warna itu bukan yang feminine banget Jadi bisa kita pakai untuk occasion yang lebih maskulin Kayak misalkan sporty Kita mau otadian pakai hijau army Dipadu-badu dengan gun jeans Dengan topi Itu masuk banget sih guys Warna army ini udah pasti bikin kulit kita tampak lebih cerah Selanjutnya adalah happiest color Itu warna moustard Kalau kalian pakai warna moustard Udah pasti yang pertama kelihatan cheerful Auto glowing Dan yang ngeliat pun matanya tuh kayak seger Emang warna ini tuh the best banget Buat bikin kulit kita lebih cerah Apalagi kalau kalian ada aktivitas outdoor Dan kalian pilih warna moustard Itu sedikit banyak akan ngebuat Wajah kita tuh kesannya segar sepanjang hari Walaupun di bawah terik panas matahari Dan lain sebagainya Tapi warna moustard ini ngebantu banget Biar bikin tampilan kita tuh fresh seharian Yang terakhir Loli Yang terakhir tuh warna pastel Udah pasti banget Warna pastel tuh bikin kulit tampak lebih cerah Dan ini juga cocok untuk semua warna kulit ya teman-teman Bukan warna yang pucat banget Juga bukan warna yang gonjreng banget Nah selain bikin kulit kita tuh tampak lebih cerah Kalau pakai warna pastel Dia juga bisa bikin tampilan kita overall itu lebih seimbang Nah misalkan kita udah pakai baju dan juga celana yang warna yang menonjol Warna yang gonjreng Terus kita pilih pakai hijab yang warnanya lebih soft Itu warna-warna pastel Itu tampilan kita akan jauh lebih seimbang Akan jauh sedap dipandang Dan warna hijab, baju, celana itu akan jadi saling melengkapi guys Bukan berjalan sendiri-sendiri gitu loh Warna pastelnya apa aja? Banyak banget sih guys Ada pink pastel Kalian juga bisa pakai Warna-warna hijau pastel Biru pastel Semua itu bisa bikin kulit kita tampak lebih cerah So guys Itu video warna-warna yang wajib kita punya Buat kalian yang punya rekomendasi lain Boleh banget tulis di kolom komentar Biar kita semua juga tau Dan terima kasih Bik kalian sudah nonton Kita akan mencoba lagi di video selanjutnya Bye